Yang terbesar mungkin terakhir, kemarin waktu lawan kersikabok. Pekat sekali, kemudian juga pasiennya juga banyak. Mungkin menurut saya itu adalah yang sangat berbahaya. Yang bawa flare-nya dia pasti udah nyiapin diri, tapi kan orang-orang sekitar nggak tahu kan. Di stadion itu kan ada anak kecil, ada ayah, ada ibu yang punya keluarga di rumah. Untuk kategori penapasan itu hitungannya hitungan per detik kok. Untuk bahaya maut sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Nurfidya Sabrina. Saya saat ini berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media nasional di Jakarta. Saya ditugaskan di salah satunya di des olahraga yaitu di PRSIP. Saya gabung di Kepanpelan atau di PANpel itu di tahun 1995. Dari mulai saya ikut ke lapangan sampai sekarang saya bisa jadi koordinator. Saya mengalami asap flare yang cukup pekat itu saat pertandingan terakhir. Pertandingan persi pelawan Persikabo di musim kemarin, itu pun sekaligus pertandingan terakhirnya keeper Bang Made. Di situ saya ada kondisi yang bikin saya jadi butuh bantuan medis karena salah satunya menghirup asap flare yang banyak banget. Karena kan itu banyak banget flare dari ujung sampai ujung sih. Buat saya itu adalah kejadian yang sangat, mungkin menurut saya itu adalah yang sangat berbahaya. Yang terbesar mungkin terakhir, kemarin waktu lawan Persikabo. Itu yang menurut saya itu sangat luar biasa karena pekatnya sangat pekat sekali. Kemudian juga pasiennya juga banyak, kurang lebih hampir 30 orang yang saya tangani di lapangan. Dan ada yang di rujuk juga sampai rujuk, kalau nggak salah 8 orang sampai 7 orang. Kejadiannya tuh seinget saya, udah 90 menit beres pertandingan. Kan nggak 90 menit beres tuh ada tambahan 5 menit kalau nggak salah. Tiba-tiba flare dari seluruh ujung tribun tuh nyala semua flare itu kayaknya flare paling banyak yang pernah saya lihat di stadion ya. Selama ini saya liputan di stadion GBLA itu kayaknya paling banyak. Stadion GBLA itu kan perputaran anginnya itu beda, jadi bisa mutar. Jadi angin bisa ke stadion, ke lapang dan angin juga bisa balik ke tribun kembali. Itu saya posisinya di tribun media, asapnya udah sangat pekat bahkan ke tribun media yang jaraknya pun kayaknya jauh sama stadion pun itu masih kehirup. Bener-bener langsung flare, langsung semua penjuru tuh langsung ngutuh semua. Jadi masuk sedikit, jadi mutar, semua kena. Dari mulai tribun timur, VIP, utara selatan, jadi kena semua. Kebagian imbasnya bahwa rasanya nggak enak gitu. Di situ situasinya tiba-tiba chaos, asap bener-bener rutup semua, lapangan. Pemain pun nggak kelihatan yang asalnya ada pemain pun bener-bener pemain langsung semua dievakuasi. Kepala, ini juga bisa diladikan, dia bisa habiskan, dianggap selesai. Iya, karena memang sudah beberapa dan juga lagi. Karena ini membahayakan juga ya, pengalaman banyak pernafasannya. Sepenglihatan saya tuh, saya sempat ngelihat ada orang masuk, terus diminta untuk keluar dari lapang. Karena bener-bener lapang, suasanya tuh saat itu tuh chaos banget. Di udara tuh, atau di stadion tuh, oksigen yang paling bagus sebenarnya. Tapi kalau dicampur dengan flare, pasti dia penuh kepanikan dalam hal menghirup flare tersebut. Saat itu, saya setelah 10 menit di TKP, saya turun ke bawah, karena saya harus ke ruang media dan konferensi pers. Beres konferensi pers, disitu udah mulai agak-agak sedikit sesek nafas, tapi masih mencoba biasa aja, masih mencoba selolah kerja biasa aja gitu. Jadi, cepat sih kejadiannya. Sebenarnya dari jarak saya di TKP ke sesek nafas tuh kayaknya nggak nyampe 30 menit. Udah langsung, dampaknya ternyata seberbahaya itu ya. Betul, bahaya. Jadi, satu yang pasti lewat hidung, lewat mulut, terus membuat panik. Apalagi bagi orang yang punya riwayat asma. Itu yang pasti kepanikan itu akan terjadi. Terutama khusus buat anak, atau misalkan perempuan, orang tua. Itu yang sangat saya prioritaskan untuk pertolongan di stadion kalau ada flare gitu. Nah, itu lebih pengaruh lagi kalau anak kecil itu. Kemarin saya menemukan ada yang pingsan yang terakhir ya. Di kolom pesik abu itu. Kemudian tim saya, tim steward itu menggendong, menggendong membawa anak kecil tersebut ke pihak kamar. Sampai sedemikian rupanya pengaruhnya flare. Untuk kategori penapasan itu hitungannya hitungan per detik loh. Untuk bahaya maut sebenarnya. Kalau orang kepanikan dalam satu, tadi saya kontaknya bahwa dia tuh punya riwayat asma, hitungan detik dia akan bahaya bangun. Bisa aja dia langsung meninggal karena dia kepanikan, karena dia punya riwayat asma. Di situ saya udah cukup menghindar karena beres dari media tribun. Saya langsung buru-buru turun ke bawah. Mencoba ke tengah. Ketengah kerumunan orang di GBLA itu yang flare-nya kayaknya masih ada sih sedikit-sedikit. Jadi saya robos. Nah, kayaknya itu yang bikin saya jadi makin gak bisa mengendalikan diri. Tapi karena saya masuk ke kerumunan orang yang ribuan ya itu kayaknya stadion GBLA penuh. Jadi ribuan keluar panik aja di situ jadinya. Karena kebanyakan dia karena panik menghirup udara atau menghirup partikel yang jadi flare tersebut. Terus di situ sampai akhirnya pas masuk lagi ke ruang media bener-bener sesek nafas. Yang awalnya saya gak mau minta bantuan. Akhirnya saya ngomong ke salah satu temen wartawan juga. Tolong ini kenapa ya nafas pendek. Akhirnya, Fit coba kamu keluar. Cari udara yang tidak ada berbau asap flare. Keluar menjauh gitu lah. Intinya menjauh ya deh. Akhirnya saya keluar cari udara. Tapi ternyata gak cukup membantu. Akhirnya saya minta tolong ke tim media official buat akhirnya dipanggilin tim medis. Tapi kadang juga teman-teman tuh lebih eforia pengen melihat suasana flare yang sangat bagus. Terus terlihat oleh kasar mata. Tapi itu bahaya. Bahaya banget. Waktu masuk ke tim medis ditanya tadi eh kondisinya kenapa gimana. Akhirnya ya cerita aja tadi saya sempat sedikit menghirup flare. Kayak akhirnya ada 20 sampai 30 menit lah menghirup flare. Terus saya juga tadi masuk ke kerumunan segala macem melihat kondisi. Terus kata tim medis itu kamu kayaknya kena serangan panik. Antara serangan panik sama salah satunya penyebabnya ya karena flare itu sendiri. Yang bikin nafas susah nafas itu. Tim kesehatan tuh di tim kami. Kalau ada flare pasti saya akan fokus satu komando. Jadi kita fokus pemain dulu. Setelah itu baru wasit dan penonton. Karena pemain itu jantungnya masih cepat juga berdebar. Itu yang saya prioritaskan. Ada itu kalau gak salah temen kita juga di wasit namanya Oki. Beliau kalau gak salah juga sama terkena imbas dari flare. Dan kalau gak salah dia dirujuk ke rumah sakit. Mungkin karena dia kecapaian juga. Kecapaian terus panik. Jadi beliau kalau gak salah pingsan. Dia pingsan dan dirujuk ke rumah sakit. Ya itulah contoh yang sangat. Apa sih sangat. Jadi perhatian kita. Jadi bukan pemain aja. Wasit dan itu penonton juga ada. Jadi. Sangat disayangkan gitu kan. Kalau emang sampai pertandaan itu sampai dihentikan. Untuk regulasi dari Viva sendiri. Itu sudah menerapkan. Ada di pasal 52. Disitu dijelaskan bahwa. Tim keselamatan dan keamanan. Itu wajib melarang flare. Dan benda berbahaya lainnya untuk masuk stadion. Ditambah lagi dengan regulasi dari PSSI. Yang itu masuk dalam kode disiplin PSSI. Pasal 70. Disitu juga melarang bahwa. Benda-benda yang dilarang untuk masuk stadion. Terutama ada beberapa yaitu flare. Smoke bomb dan lain-lainnya. Saya temukan beberapa temuan ya. Yang baik saya melakukan pengecekan sendiri. Maupun teman-teman dari. Safety and security. Steward. Kami menemukan beberapa. Itu diselundukkan. Melalui makanan. Terus kemudian. Yang kedua. Mereka membawa. Itu dimasukkan ke dalam kos kaki. Kemudian. Untuk perempuan itu. Mereka biasanya menyimpan di daerah punggung. Itu sih yang pernah saya lakukan pengeledahan itu. Biasanya mereka menyuruh orang lain dulu biasanya. Jadi yang si pelaku yang utama itu. Mereka biasanya ada di belakang itu semuanya. Kami sebagai Pampel pun membuat SOP. Yaitu melarang. Benda-benda yang. Memang giliran untuk. Masuk ke stadion. Pampel itu pertama membagi. Zona itu. Atau ring. Itu menjadi empat bagian. Dari pertama dan zona empat. Penonton sudah disaring. Mereka harus menunjukkan tiket. Kemudian disaring juga oleh. Dibantu dengan kepolisian. Kita menyaring. Benda-benda. Yang tidak boleh berada di stadion. Kemudian masuk ke. Ring dua. Disitu. Kita Pampel. Itu melakukan. Pengecakan ulang. Baik bareng bawaan. Maupun orang. Terhadap benda-benda yang. Dilarang masuk ke dalam stadion. Setelah itu masuk di ring satu. Ring satu. Kami kembali melakukan pemeriksaan. Terakhir. Sebelum. Penonton dapat. Memasuki ke dalam tribun. Terima kasih. Terima kasih. Pertama. Yang pertama. Kita tetap menghimbo ya. Yang pertama adalah kita menghimbo terlebih dahulu. Baik di media sosial gitu. Yang kedua mungkin kami akan melakukan. yang namanya ada perubahan sisi pengecekan mungkin ini akan hal yang baru buat teman-teman juga tapi insya Allah hal ini akan menjadi yang terbaik dan akan mencegah hal-hal yang akan membawa kekerusuhan lah di dalam stadion kami intinya dari Pangpel akan selalu sigap akan selalu melakukan pengecekan lebih teliti lagi dibantu dengan pihak kepolisian dan teman-teman TNI mudah-mudahan dengan adanya hal itu saya, mungkin teman-teman yang lain dan penonton yang lain juga itu akan merasa aman dan nyaman menonton di stadion yang pasti kita datang kondisi sehat pulang harus sehat jadi kalau misalnya bisa biar kami juga nyaman dalam bertugas teman-teman dari supporter itu hilangkan dan flare kalau mau teman-teman nyaman dan sekitarnya juga nyaman jangan sampai kita nyaman tapi temannya ada korban dari flare tersebut usahakan tidak ada lagi di musim baru ini kalau bisa janganlah bawa-bawa barang-barang yang tidak berguna itu sebenarnya flare itu membahayakan juga membahayakan diri sendiri membahayakan orang lain apalagi ya mending kalau yang bawa flare-nya dia pasti sudah menyiapkan diri karena dia tahu risiko flare-nya jadi dia sudah memperolehkan diri tapi kan orang-orang sekitar tidak tahu kan di stadion itu ada anak kecil ada ada ayah ada ibu yang punya keluarga di rumah jadi kayaknya gak usah bawa-bawa flare terus juga untuk botong yang selamat menikmati selamat menikmati